Hai guys, yo apa kabar? Langsung aja kita mulai Pertama-tama, terima kasih supportnya di episode sebelumnya Like, comment, dan subscribe kalian sangat berarti Untuk kelangsungan channel dan series ini Kalian luar biasa Oke guys, ini kita udah Untuk episode kali ini kita mulai dengan cara Meminit jadwal Kegiatan dupe kita ini Biar mereka Maka Kamar mandinya gak barengan Jadi Ya itu Gak tabraan gitu lah Jadi jadwalnya kita geser satu Nih, kayak gini Yang hijau tua itu Jam bebas Biru tua adalah Tidur Selainnya waktu bekerja Jadi kayak gitu Kayak Waktunya kita geser satu Jadi kita punya 3 jadwal Oke, kita lanjutin aja Perluasan Dari Base kita ini Yang atas ini kita Jadiin Tempat nanam juga Soalnya itu Apa Dup kita Kalau makin nambah nanti Makin butuh sumber makanan Dan sementara ini Yang kita punya tuh Cuma ini Kita belum punya Ini ya Ahli Buat Merawat Atau Rensing Ahli buat Ini apa Ngurus Glitter Jadi bikin peternakan glitter Kita masih belum bisa Jadi Mau gak mau Kita bikin ini aja Nah ini Kita bikin Tempat sawah Eh tempat sawah Bikin tile Untuk nanam ini Mau gak Mau gak Guys Ini yang tengah Kita kasih satu aja Nah ini Kayak gini Alasannya Nanti Bakal kita pakai Buat naruh Alat Yang bikin Ruangan Di atas ini Ruangan sawahnya itu Dapat moral bonus gitu Tapi nanti Jadi kita Kasih tempat aja dulu Ke yang bawah ini Yang atas Kita tetep ya Perluasan ke atas ini tanda tanda ini semuanya yang ini Amel would sit ya semua nanti ini copy setting Oke eh salah 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 guys white white nah ini yang di copy gitu yang udah ada terus tinggal kalian drag kayak gini nah langsung semuanya ngikutin settingan dari yang gitu yang udah kalian copy tadi jadi kayak gitu cara biar cepet buat ini Oh ini mana ya nah ini bolded dude ini kita set sebagai settingan default jangan dimasukin bolded dude ke situ kenapa karena eh dia bisa bikin ini nya kena jem karena apa bakteri itulah isinya gitu dan bisa memancarkan kayak apa polutet oksigen gitulah Oke ini seperti biasa kita tunggu Oke ini udah hampir jadi kita set prioritasnya jinam soalnya enggak dikecel-kecelin sama ini kita nah ini juga apa baterai nah ini udah nge-set udah nge-set ya kita mulai pengen nge-setup ini pembangkit listrik tenaga batubara di bawah sini tapi kok belum dikerja-kerjain sama sini juga jadi dibawah ini kita setup baterai eh tempat penyimpanan pembangkit listrik tenaga batubara tempat pembuangan air baru kayak gitu ini juga atas nih kita ini lagi kita setup lagi terus kita gali aja karena yaitu lumayan kita butuh ini ya sumber batu-batuannya ini kita butuh aduh tuh melencong-melencong ya Oke kenapa empat soalnya yaitu penting satu ruangan tuh empat tingginya empat tuh karena biar bisa dikasih dekorasi itu jadi rata-rata alat-alat tuh tingginya dua sedangkan ada sisa dua lagi itu bisa kalian antara kalian bisa atapnya yang dindingnya kalian kasih ornamen gitu buat dekorasi atau bisa dikasih ini lukisan jadi lukisan tuh ngambil space 2 makanya ini selalu kita usahain tinggi dari ruangan adalah empat kayak gitu biasanya itu standarnya kayak gitu tiga juga boleh tapi kalian enggak akan bisa naruh dekorasi yang cukup disana ini kenapa enggak dibangun-bangun ya oke kita cepetin aja sampai baterai pembangkit listrik yang bawah ini sudah dibangun kita skip aja oke ini kayaknya memang harus kita set prioritasnya jadi lebih tinggi dari yang lain biar cepat dikerjain sama dupes kita jadi mereka nggak ngerjain yang lain dulu soalnya ini crucial banget biar nah ini improve carrying ini lumayan ini ya jadi kalau bisa beres-beres itu lebih cepet karena sekali angkut dia bisa ngangkut banyak banget lebih banyak ini nah ini nah ini eh makal kita nunggu dapet skill lagi biar bisa klitor ransing itu tuh gunanya buat jadi biar nanti kita bisa melihara klitor bikin pabrik klitor nah ini generatornya udah jadi tapi kabelnya belum tersambung ya guys jadi bisa dibilang ini energinya sia-sia terbuang sia-sia nah ini aduh ayo joy cepet ini apa bangun ini nih lama lama banget ini bangunnya ayo semua semua bantu bangun kita nyiapin baterai tiga di bawah jadi baterai itu kalian penempatannya harus lumayan hati-hati ya baterai atau semua alat yang memancarkan panas baterai generator itu dia memancarkan panas dan ini kayak sawah kalian tanaman kalian tuh ada ini ya nggak bisa hidup diatas berapa derajat celcius gitu jadi kalau ruangannya terlalu panas deket dengan pembangkit listrik itu bisa bahaya ini yang untuk peternakan klitor ini udah siap teknologinya nah ini inkubator ini buat ini mecah telur biar kalau ada telur klitor bisa kita kembang biarkan lagi tapi masih belum bisa karena kebutuhannya adalah refine metal ini udah dari ore biasa kita jadiin ini refine metal nanti tapi ini udah nyambung belum ya pembangkit listriknya bentar kita lihat dulu oke ini the touring supplying jelek-jelek kita ambil ini aja ya wet water aja oke guys kayak gini ini yang di bawah ini udah jadi di atas nah ini ini tuh alat apa ya farm station nah ini harus di dalam greenhouse jadi harus tertutup itulah nanti aja nggak papa kita nggak nggak terlalu tergesa-gesa bikinnya kalau yang lain udah jadi baru white ini apa ya oke kita lanjutin lagi kita cepetin lagi kita bikin tempat makan juga disini simetris sama kayak yang disebelahnya nah ini ternyata belum nyambung gila kacau nih dup kita tinggal satu kabel aja nggak dikerjain bos kacau-kacau ini kita pilih research ini automation udah siap nah ini ini apa nih eh bukan deng bukan yang itu yang kita butuhin adalah sekarang itu oke itu tadi bikin refine metal research untuk membuat refine metal kita butuh itu oke ini udah jalan akhirnya akhirnya kita udah nggak butuhin pembangkit listrik yang kayak jogging kacau banget itu makan waktu ini power overlay nah ini jadi yang merah ini karbon dioksida ya jadi bawah semua ini karbon dioksida semua isinya nah yang atas tempat hidup hidup sekitar ini kita usahakan isinya oksigen semua jadi kayak gitu kalian manage gasnya yang ada di base kalian sebisa mungkin di tempat yang hidup kalian sering melakukan aktivitas itu isinya adalah gas yang bisa dihirup sama mereka kalau mereka ngelewati yang bawah ini yang karbon dioksida jadi mereka kayak tutup hidung gitu menahan nafas gitu nggak nafas dia dan kalau lama-lama disana misalkan terjebak nggak ada jalan balik dia otomatis ini sih bakal nyari oksigen gitu kalau misalkan ke bawah ke CO2 tapi kalau nggak maka kedai ini jalan buat nyari ke daerah yang ada oksigennya dia bakal mati oke ini kita assign dulu udah jadi kita udah ada 6 dubs ini farm yang atas juga udah aman yang bawah ini penghasil listrik tenaga batu bara ini juga udah aman nah ini adalah ornament dekorasi biar nambah mood ini kalian apa hidup kalian oke aman semuanya kita lanjutin aja sekarang bikin kita lanjutin bikin ini ya refine metal terus sama gali lagi bagian atas ini kenapa kok oke ini lagi tak ini ya skill scrubber kalau gak salah namanya si bubble ini aku pengen dia skillnya kita reset pakai skill scrubber jadi reset ulang karena aku pengen dia punya glitter glitter rancing atau apa skill itu nah ini kita reset battery advance battery itu bakal jadi ini pertama kita ya bakal jadi automation pertama kita ini juga kita butuh itu butuh buat ini apa narik CO2 pembersihkan CO2 dan mengubahnya jadi air kotor polluted weather eh ya apa lo ter sementara itu sambil nunggu researchnya jadi kita terus ini dia kenapa gak ke ini ya skill scrubber terus ya telah jalan-jalan si bubble ini juga gak dikerja-kerjain sama si anak-anak ini gimana sih prioritasnya ada yang salah ini aku set prioritasnya kayaknya ya jadi ini ini tuh alat buat yang lagi sebelah generator ini alat untuk bikin dari raw mineral eh metal ore ini jadi refine itu refine metal itu dibutuhkan untuk bikin baterai yang bisa automation ini ini kayak itu biar dupesnya kalau turun ke bawah dia tinggal ini kayak prosotan itu jadi lebih cepet ngebantu banget buat ini dari satu ke tempat ke tempat lain lumayan ini membantu bang oke ini juga dikerjain nah udah tuh skill scrubbernya udah dipakai lagi on process jadi skill scrubber itu ngebantu banget soalnya dia cuma butuhnya listrik doang dan ini sih dan waktu waktu buat ngeriset itunya oke ini kita bikin tempat penyedotan air baru kenapa karena karena yang tengah itu mau tak lossin ke bawah itu ininya buat prosotan itunya besi prosotannya jadi biar mereka makin nah ini merubah koper ore menjadi koper yang bawah ini juga nah ini banyak sih ini bisa bikin apa aja sesuai kebutuhan kalian ini bisa kalian set jadi forever atau bisa kalian set butuhnya berapa noob oke apalagi yang belum kita ini ini nanti juga ini apa di episode ini kita bakal nge-set ini apa kamar mandi kamar mandi mungkin ya kalau waktu ya bikin kamar mandi baru dan ya itulah target kamar mandi baru dan ini advanced baterai kalau cukup waktunya oke kita cepat nilai kita coba dulu ah ini kita delete biar gak dipakai baterai kecil juga udah gak dipakai lagi kita delete aja soalnya ya gitu ngabisin waktu disana tuh sedangkan dup kita bisa melakukan hal lain daripada melakukan itu lari di treadmill gitu oke langsung aja kita cepetin pembangunannya biar gak ditunda tunda oke guys ini yang warna-warna ini adalah ruangan yang dapat bonus itu ya moral bonus gitu jadi kita bedroom kita punya moral bonus ini jadi tapi harus tertutup itu ya jadi kalau ada lubang gitu gak tertutup itu dia bakal ini gak dapat moral bonus oke ini kita tutup aja jadi yang atas ini adalah yang kita bikin ini adalah ruangan untuk ternak kliter yang nah itu panah ini buat nah ini untuk nurunin kliter kliternya ini kliternya kita turunin disini adalah hatch dan hatchling hatch adalah yang dewasanya hatchling adalah versi anak-anaknya kalau ini buat hatch kita kasih makan sedimentary rock kenapa karena biar dia ini ada chance bikin versi yang lebih bagus hatch kliternya jadi kliternya itu bisa ini kayak apa ya namanya berevolusi gitu lah nah berevolusinya itu tergantung sama kalian kasih makannya apa kalau kasih makannya A dia belar-betelor dan punya chance berkembang biar jadi tipe A kalau kasih B jadi tipe B gitu ini yang tip yang bagus adalah kita kasih makan sedimentary rock oke base kita udah mulai ini terlihat gimana bentuknya ini yang masih jadi tanggungan kita ini masih ini kamar mandi yang belum di upgrade sama ini dekorasi dekorasi bagian kamar dan di bagian di bagian kamar yang belum ini belum bisa ini kenapa ya oh alah ha 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 pembangunan yang tadi bikin kabel kita jadi hancur oke langsung cepat kerjakan guys nah biar kita bisa cepat cepat punya ini nah ini smart baterai itu ngebantu banget ini berapa sih oke forever aja biar cepat dapat refine metal ini masih manual gitu ya jadi harus ada yang mengoperasikan masih refine metal yang kayak kasar istilahnya soalnya ini harus makan resource harus ada dupes yang mengoperasikan gak bisa otomatis kayak tinggal masukin tinggal ini oke kita siap kita wrangle namanya nih yang ada di map kita tangkap semua glitternya kita prioritasin si bubble ini operating gak usah storing gak usah farming ya satu prioritas satu prioritas pertama dia akan adalah ransing ransing yaitu pertena glitter mana nih kok gak cepat ditangkep nah udah tuh kita udah punya dua nah ini lagi di kayak lagi di gosok gosok gitu lah biar cepet jinak cepet ini mantap kita udah punya dua bagusnya kalau punya glitter banyak sumber batu bara kita udah gak gak usah ini gak usah khawatir sumbernya terus juga nanti kalau misalnya udah penuh jadi ini kayaknya ruangannya penuhnya isinya 20 glitter ya ini kita bunuh bisa kita jadi sumber makanan jadi kayak gitu sangat ini sangat berguna banget ini glitter oke kita lanjutin aja ini kita bikin jadi apa ya oke carrying boleh kita kayaknya mending kasih ini fill research oke kita fill research yang bawah yang ini topinya jangan lupa ini kita suruh jadi nah ini decorating biar hasil yang dia dapetin yang dia kerjakan itu hasilnya lebih bagus eh salah deng topinya berarti yang atas ini juga salah nah oke udah bener topinya sekarang nah sip udah bener semuanya topinya oke let's go oke kayak gini guys pembuatan baterai sumber listriknya kita udah ganti terus tempat ini glitter ini juga udah jadi juga berikutnya nanti kita bikin smart baterai kita cepetin aja langsung waktu smart baterainya udah jadi jadi kalian tau gimana cara nge-setup smart baterai intinya adalah itu sumber energi listriknya bakal ngalir bakal itu memompah listrik ketika emang diputuhin kalau sekarang ini baterainya udah penuh dia tetap memompah listrik itu jadi kayak pasti ada energi yang terbuang sia-sia kalau pakai baterai yang sekarang ini kayak gitu ini kita setup dulu aja ornamen hiasan di kamar ini kamar-kamar dub kita ini dan tempat makan oke kayak ini oke jadi biar mood mereka bagus kalau warna merah berarti dekorasinya rendah kalau warna hijau berarti bagus dekorasinya ruangan tersebut kayak gitu oke kita coba ini oke guys kali ini kita otw setup kamar mandi baru kamar mandi otomatis yang lebih modern jadi ada tempat shower mandi tempat ini tempat tetap tempat buker tempat tapi sumber air gak perlu ini dibuang ini kotorannya dibuang lagi gitu gak perlu ini kita hancurin dulu jadi dua tempat kamar mandi eh dua tempat shower dua tempat ini boker sama dua tempat cuci tangan untuk dalam satu ini setup kamar mandi ini dan diantara dua itu kita kasih udah bener ini polo tejut oke oke guys kayak gini ini nah ini tempat cuci tangan yang baru jadi kayak gini nge-setup kamar mandi barunya kita kasih dekorasi juga diantara itu biar ya moodnya mereka jadi bagus lah kayak gitu ya kita beresin di episode berikutnya karena ini waktunya udah 30 menitan jadi targetku emang satu video ini gak gak terlalu lama yaudah 30 menitan aja gitu nanti untuk penyelesaian dari kamar mandi yang baru kita sambung di episode berikutnya thank you supportnya guys untuk episode ini episode sebelumnya komen like dan subscribe kalian sangat berhati untuk channel dan series ini see you di episode berikutnya goodbye yo guys comment like and subscribe channel